Di tahun 2024, mungkin kurang lebih satu tahun lagi Pak ya Pesta Demokrasi Indonesia akan diadakan PIPRES pilihan presiden menurut berita yang kita lihat, yang kita dengar calon presiden ada Prabowo Subianto Ganjar Franowo Anies Paswedan kita bebas berpendapat dan bebas juga memilih Bapak Pahru Roji sendiri dari ketiga yang dicalonkan secara pribadi Bapak pilih mana Assalamualaikum Pak Kenalkan dengan Rodia Seharim dengan Bapak Syed Pahru Roji Pahru Roji di dekat sama apa itu Laut Kutu Harjo itu masuk ke Bupaten mana Pak ya Ya Kutu Harjo juga kalau nggak salah aku juga dulu masih bujangan itu nggak lama disitu cuma apa itu ada family disitu sering ke Jawa sering ke Jawa juga ya Pak ya nggak cuma satu kali itu lah tapi sudah berumat tangga atau masih lajang masih lajang masih lajang kalau orang tua Bapak Pahru Roji sendiri asli trans migrasi atau person 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 ya sekitar tahun berapa itu Pak perkiraan nggak tahu juga saudara-saudara ada yang dari Jawa pindah ke Sumatera Biasanya kamu juga sudah kalau adik Bapak itu memang trans migrasi kalau Bapak itu nyusul nyusul ya persorangan kalau dulu itu memangnya ya amit aja orang tua itu sulit lah cerita Bapak itu kalau dulu itu makanya gadung gadung yang tumbuh di dalam tanah itu Pak iya gadung itu kan direbus ya direbus lalu ditah gimana tapi kan dimakan itu kalau mau tidur kan kalau tidur mabuk dia nggak terasa bangun-bangun sudah sehat lagi gitu katanya Bapak itu gadung kalau tidak salah bentuknya agak berduri-duri Pak ya iya kalau menurut cerita Mbah-Mbah dahulu itu direbus kemudian bisa dibikin kerupuk ya Pak ya iya iya bisa belum lama carinya itu di LPI itu buat gadung tapi kan sudah itu dikupas lalu dipotong-potong langsung direndam dia entah berapa hari aku nggak tahu kalau aku kalau aku nggak 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 menjumpai tapi kalau istilahnya makan makan yang merah bulgur berahnya itu merah itu aku masih jumpa aku yang ingat itu kalau makan itu kan saudara aku kan banyak sembilan dari sembilan bersaudara tapi kalau makan itu sudah di apa itu dipas lah satu piring itu berapa gitu akhirnya yang banyak itu itu daun-daunnya gitu kan kalau dulu itu daun istilahnya masih banyak lah sayuran yang jelas ya kenyangnya ya kenyang daun itu ini para petani untuk saat ini banyak yang mengeluh Pak Faruroji ada yang kena hama dimakan tikus juga iya ada yang juga gagal panen gara-gara tidak ada air karena irigasi sedang diperbarui sedang diperbaiki untuk harga jual beras sendiri dari panen ke panen gimana menurut Pak Faruroji sesuai dengan perawatan obat-obatan pupuk segala macam kalau diimbangkan sekarang itu kalau panen kan biasanya padi itu murah murah gabah juga murah gak standar dengan pengeluarannya biayanya itu gak standar juga tapi gimana lagi cuma adanya cuma tanin juga cuma itu tetap dijual gitu kemarin panen terakhir harga berapa harga beras kalau aku itu sudah berapa harga kalau gak salah sudah 8.500 kalau sekarang sudah 9.500 kalau gak salah untuk harga padinya sendiri gabah aku jual itu harga 4.500 kalau gak salah 47.000 47.000 47.000 kalau harga beras itu kan kalau sekarang mau beli di papit juga sekarang mungkin 20.000 sekarang mungkin masalah orang tani itu sudah itu sudah 9.000 berapa itu 9.000 2.000 95.000 sekarang Bapak Bapak Baru Roji sebagai petani sawah kendala apa yang sering dijumpai dari tanam sampai panen kalau sekarang itu iya tiap musim kendalanya itu warang yang jelas keduanya itu tikus cuma itulah kalau itu sudah selesai kalau walang sang itu cara bunuhnya enak gak seperti tikus cukup disemprot seperti warang obatnya gak main mahal juga ada yang 200-300 itu tapi kalau petani sudah dimakan padinya sudah dipangan warang walaupun berapa tetap dibayar untuk obat-obatan pupuk mudah didapat Pak ya kalau sekarang Alhamdulillah mudah didapat tapi kan lewat kelompok kalau gak lewat kelompok juga sulit juga gak seperti kemarin yang dulu-dulu kan enak cari pupuk kalau ada uang dapat pupuk kalau sekarang gak melalui kelompok juga sulit juga gitu Pak Baru Roji kelahiran 1965 Bapak pernah dengar peristiwa Madiun 1948 nah kurang paham juga ya Pak ya kurang paham juga gitu masalah masalah sejarah itu kan aku yang jelas gak sekolah itu loh mas aslinya gitu loh walaupun orang tua gak punya dikitik lah segedik agama punya kegemanan kita itu harus masalah agama itu kan benteng orang itu kalau gak agama gak ada agamanya semua itu rubuh seperti istilahnya seperti auto hewan masalahnya gak ada peraturan ini yang halal ini yang haram haram itu gak ada yang batil yang hal itu gak ada yang jelas gitu masalahnya kalau negara mungkin mau istilahnya merubah sistem macam begitu yuk tunggu aja saatnya akan hancur di tahun 2024 mungkin kurang lebih satu tahun lagi akan mengadakan festa demokrasi Indonesia akan diadakan Pilpres pemilihan presiden menurut berita yang kita lihat yang kita dengar calon presiden ada Prabowo Subianto Ganjar Pranowo Anies Paswedan kita bebas berpendapat dan bebas juga memilih Bapak Pahru Rojo sendiri dari ketiga yang dicalonkan secara pribadi Bapak pilih mana kalau aku juga belum sebegitu penulah istilahnya masih menjajak juga kalau aku itu mungkin di Ganjar Pranowo kalau saya di Ganjar alasannya Pak kalau istilahnya orang Jawa itu kan kalau Pak Ganjar itu istilahnya merakyat dengan rakyat yang jelas ya insyaallah seperti Ganjar itu bisa amanahnya bisa dipegang Pak Pak Paruraji sebagai petani khususnya tanisawah apa harapan Bapak kepada pemerintah untuk petani sawah khususnya kalau sebagai saya kalau umpanya penelitani itu yang jelas itu harga gabah naik harga masalahnya sekarang itu kan istilah obat-obatan juga mahal karena di kalkulasi orang tani itu tidak seberapa hasilnya harapan saya pemerintah istilahnya tanggaplah masalah itu harus seimbang ya Pak harus seimbang seharusnya baik Bapak Paruraji berhubung sudah suri sebentar lagi memasuki sholat asar mohon maaf Pak sudah mengganggu aktivitas Bapak terima kasih atas bincang-bincangnya mudah-mudahan Pak Paruraji sebagai petani menjadi petani yang makmur diberikan kesehatan kebahagiaan dalam rumah tangga dan yang paling utama diberikan umur yang bermanfaat barokah selamat dunia akhirat amin terima kasih Pak iya iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh